Intro Home Politik Hukum, Hankam Humaniora Index Home Politik Fraksi DPR kaget, menakyakut mendadak minta tambahan anggaran haji Rp1,5 triliun kiswon dari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 8 DPR Muhammad Ali Rida, mempertanyakan tambahan anggaran haji Rp1,5 triliun yang diajukan menakyakut Kolil Koumas. Tangkapan layar AAA Jakarta, Fraksi-fraksi di Komisi 8 DPR kaget lantaran Menteri Agama, menakyakut Kolil Koumas mendadak meminta tambahan anggaran Rp1,5 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 pada H4 pemberangkatan kloter pertama. Para wakil rakyat mempertanyakan detail penambahan anggaran haji yang sangat besar dan dasar hukumnya. Seperti anggota Komisi 8 DPR Muhammad Ali Rida, dia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud Masyair dan apa saja komponennya, karena yang diusulkan hanya bulatan angka. Apalagi, perjamaah ini masih terjadi kekurangan SAR 4.125, sementara anggaran yang disetujui SAR 1.531. Saya melihat itu bukan kekurangan, kekurangan itu kalau yang disepakati SAR 4.125 yang kurang SAR 1.531. Tapi kalau gini bukan kurang, saya kaget juga karena angkanya begitu besar, kata politikus Partai Golkar ini dalam rapat kerja, Raker Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ali Rida juga melihat tambahan biaya yang sangat besar. Kalaupun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola badan pengelola keuangan haji, BPKH ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara, ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu. Anggota Komisi 8 DPR Abdul Wahid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan negara-negara lain yang melaksanakan haji? Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta menak menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada legal standingnya bagi Komisi 8 DPR untuk memutuskan. Jadi teman-teman tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detail, bila perlu maraton. Kita butuh tahu 1,5 triliun rupiah itu terdiri dari mana, meskipun Pak Menteri sudah menyampaikan, ujar Wahid. Terima kasih telah menonton!